Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dan ilmu tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol perihal iman ngobrol perihal islam nikmatnya kopi Lombok dapat kiriman dari saudara kita karyawan yang dari Lombok terima kasih banyak atas kopinya tidak enak kopi kalau tidak dibarengin dengan rokok rokoknya ini cerutu kubah cohibah ini kerutu dari kubah itu juga pemberian dari saudara saya dari Jakarta pengetahuan dan ilmu adalah dua hal yang berbeda apa yang membedakannya pengetahuan adalah sesuatu yang dipelajari oleh akal pikiran pengetahuan adalah sekedar tahu contohnya misalnya oh saya tahu rapi Ahmad jadi tahu tapi belum tentu kenal dengan rapi Ahmad karena tahunya itu bisa hanya tahu dari nonton TV bisa hanya karena nonton berita jadi tahu tapi belum tentu kenal dengan rapi Ahmadnya nah inilah yang disebut dengan pengetahuan sama halnya seperti ketika orang-orang Islam tahu tentang Allah dari Al-Quran atau kitab jadi pengetahuannya baru sekedar tahu oh Allah begini Allah begitu tapi anehnya dalam Al-Quran hanya disebutkan takutlah kepada Allah loh kok kepada Allah takut harusnya takut itu bukan kepada Allah karena Allah itu tidak menyeramkan karena Allah itu tidak menakutkan dan karena Allah itu tidak suka menakut-nakuti yang suka menakut-nakuti itu adalah setan nanti kalau tidak beribadah kamu akan masuk neraka itu nakut-nakutin dan itu bukan kelakuan manusia itu adalah kelakuan setan karena kelakuan setan itu selalu menakut-nakuti nah sedangkan yang disebut manusia harusnya adalah memberi kebahagiaan dan kasih sayang terhadap sesamanya jadi tahu itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh akal pikiran oleh mata tapi belum tentu kenal orang yang tahu belum tentu kenal nah kalau dikatakan tahu saya ini pengetahuan istilahnya belajar sekolah di SMA-nya itu saya SMA-nya di cabang gontot di pesantren 4 tahun keluar dari sana saya masuk Al-Jaitun di Ramayu 10 tahun dari sana saya pernah juga sekolah biar lajar kayak itu artinya saya sudah tahu banyak hal tahu banyak hal tentang Allah tahu tentang tafsir ini itu suka baca guidebook istilahnya Roshi sebelum dia tahu bagaimana mengendarakan motor dia pasti akan baca dulu guidebook ini caranya begini harus begitu baca dulu buku panduannya istilahnya buku panduan itu atau guidebook itu istilahnya Al-Quran atau kitab atau pengetahuan tapi setelah dia sudah kenal dengan karakter motor yang digendarainya dan dia sudah ngebut apa perlu masih baca pengetahuan itu kan cuma tahu tapi belum tentu kenal dengan karakter motornya belum tentu kenal dengan salah-salahnya hanya tahu makanya kenapa Roshi udah tidak baca lagi buku panduan cara mengendarai motor karena dia sudah balapan seperti saya kenapa saya tidak membicarakan ayat-ayat kata-katanya itu kan cuma tahu karena saya sudah balapan dan sudah dilewati tahu itu orang yang sudah kenal maka tidak perlu lagi mencari tahu orang yang mencari tahu itu artinya belum kenal misalnya orang belum kenal dengan saya pasti akan mencari tahu dimana alamat saya siapa tinggalnya dimana tapi kalau sudah kenal apa perlu mencari tahu sudah kenal tidak perlu lagi mencari tahu nah inilah pengetahuan pengetahuan hanya mengandap di akal pikiran orang yang tahu orang yang memiliki pengetahuan luas belum tentu mampu mengenali dirinya makanya beda antar pengetahuan dengan ilmu dan ilmu adalah pengenalan diri ilmu itu adalah hasil dari pengalaman makanya ada istilah bahasa Inggris experience is the best teacher pengalaman adalah guru terbaik jadi tidak berguru kepada B tidak berguru kepada KIA KIA tapi berguru kepada pengalaman itulah ilmu jadi ilmu itu hasil pengalaman bukan pengetahuan dari membaca melihat mendengar orang yang membaca melihat mendengar belum tentu kenal dengan dirinya belum tentu dia kenal dengan Tuhannya bahkan sebelum berbicara tentang ketuhanan maka kenalilah diri karena orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang menang dirinya mengenal sejati dirinya tidak perlu lagi membaca-baca pengetahuan karena itu cuma tahu orang yang pengetahuan itu dari bawah naik ke atas pengen tahu tentang Allah di langit sehingga kata-katanya melangit berbicara Tuhan Allah itu begini perintahnya begitu larangannya begitu itu kan baru pengetahuan baru tahu baru meraba-raba baru memprediksi baru mengira-ngira belum tentu begitu makanya Allah mengatakan apa yang kamu kira benar belum tentu benar menurut Allah apa yang kamu kira salah belum tentu salah menurut Allah karena itu baru tahu baru prasangka baru kira-kira itu ranahnya dipikiran meraba-raba dari bawah dari bumi menuju langit makanya kata-katanya melangit berbicara tentang Tuhan Allah begini Allah begitu makanya kebanyakan ngomongin Allah tidak kenal Allah dia cuma tahu tahu Allah tapi tidak kenal Allah siapa seperti saya tahu Barack Obama oh saya tahu Barack Obama soalnya saya nonton di TV dulu dia pernah jadi presiden di Amerika sekarang diganti lagi sama Donald Trump saya tahu Donald Trump tapi apa saya kenal dengan Donald Trump apakah Donald Trump kenal dengan saya apakah saya kenal dengan Barack Obama apakah Barack Obama kenal dengan saya orang banyak yang tahu tentang Allah tapi hanya sedikit sekali yang kenal dengan Allah nah bagaimana cara mengenali Allah harus mengenali diri itulah ilmu ilmu itu di dalam pengetahuan itu di pikiran dan banyak sekarang ini orang yang tahu padahal dia tidak kenal sama aku lebih baik kayak Pak Indul orang yang pinter berpura-pura bodoh tapi banyak sekarang ini orang bodoh berpura-pura pinter pura-pura tahu sebenarnya dia tidak tahu ngata-ngatain orang tidak tahu padahal dirinya yang tidak tahu jadi ketika orang wah ini tidak tahu tidak ini tidak itu sekalian aja tidak tempe tidak tahu bulat tidak tahu ke orang padahal dirinya selesai bunyi dan mempertunjukkan bahwa dirinya tidak tahu ketika kita ngata-ngatain orang goblok dia sedang menunjukkan bahwa dirinya goblok ketika kita mengatak-ngatain orang tidak tahu berarti dirinya tidak tahu terbatas pengetahuannya nah semakin luas pengetahuannya semakin kita merasa bodoh disitulah maka kita akan kenal diri karena sebatas apapun pengetahuan semakin tinggi justru akan ketemu dengan namanya diri tidak akan ketemu dengan Tuhan terlalu mengawang-awang nah yang kenal diri itu kebalik dari langit turun ke bumi untuk membumi untuk mengenali diri kalau melangit dari bumi menuju langit kata-katanya melangit berbicara Allah simbol-simbolnya bulan bintang yang simbol-simbol langit tapi orang-orang yang membumi kita ini memang makhluk spiritual kita ini memang makhluk langit kita ini memang makhluk cahaya dilahirkan dan diturunkan ke dunia untuk menjadi manusia bukan untuk menjadi Tuhan bukan untuk mengadili orang lain si Asalah ini si Asgoblok ini lah itu udah jadi Tuhan namanya kalau manusia tidak perlu kita mengadili orang lain tidak perlu mengakimi salah kata saya juga kalau yang suka menggonggong itu anjing sifat anjing suka menggonggong tidak paham dengan orang lain tidak mengerti dengan orang lain baru kenal dengan orang lain menggonggong berarti kalau kita masih suka menggonggong itu masih memiliki sifat anjing itu cuma baru tahu pengetahuan makanya ilmu lebih tinggi dari pengetahuan pengetahuan itu masih dipikiran orang tahu belum tentu dia berilmu jadi seperti ahli kitab yang hanya baca-baca yang hanya tahu dari kitabnya apakah disebut ulama bukan bukan ulama dia penghapal dia pengetahuannya penghapal kitab ahli kitab tahu tapi dia bukan ulama karena ulama itu orang yang berilmu dan ilmu itu hasil dari pengalaman bukan hasil dari pengetahuan kalau pengetahuan bisa dipelajari dengan pikiran pengetahuan bisa dipelajari dengan mendengar melihat merabat makanya sekarang kenapa banyak orang yang hafal Quran banyak yang tapi tidak mengubah peradaban tidak mengubah Indonesia tidak mengubah umat-umat Islam tetap saja banyak yang masih terbelakang kenapa cuma tahu di pikiran belum kenal dengan dirinya belum berilmu orang yang memiliki pengetahuan luas belum tentu dia berilmu orang yang hafal ayat-ayat hafal kitab-kitab belum tentu ulama bukan ulama malah menurut saya itu adalah ahli kitab penghapal tukang ngapalin yang namanya mengapalin pasti ada yang disebut hujan akhir semester atau uas hujan akhir semester itu ngapalin kalau hujan akhir semester kan harus ngapalin ngapalin ini ngapalin itu ngapalin pintar ngapalin pintar ngomong tapi orang yang pintar ngomong dari pengetahuan apa bisa disebut ulama belum ulama bukan ulama ulama itu orang yang menyampaikan ilmu dan ilmu itu hasil dari pengalaman bukan pemahaman bukan pengetahuan pengalaman dengan pemahaman beda pengalaman hasil mengkaji diri hasil nitenin diri itu pengalaman dari hasil pengalaman muncul pengertian itulah ilmu jadi ilmu itu pengertian kalau pengetahuan itu baru cuman tahu belum tentu dia mengerti belum tentu dia kenal oh saya tahu Barack Obama apa kenal dengan Barack Obama nya dan Barack Obama nya kenal dengan kita oh saya tahu tentang Allah begini begini ya kan baru dari hafal baru dari katanya baru dari baca-baca apa kenal sama Allah nya ngomongin Allah banyak gitu sebelum kenal dengan Allah kenal dengan diri nah itulah ilmu makanya ilmu itu hasil pengalaman diri hasil mengenal diri hasil pengalaman makanya gerejat ilmu lebih tinggi daripada pengetahuan ahli kitab hanya mengandalkan pengetahuan hanya mengandalkan hapalan mau ujian akhir semester atau mau uas jadi ngapalin nah kalau yang disebut ulama itu ahli kitab ngapalin kalau ulama hasil dari pengolahan rasa hasil dari pengalaman dirinya hasil dari apa yang dialami dirinya disampaikan kepada orang lain sehingga benarnya akan dirasakan juga orang-orang lain kenapa benarnya dirasakan benarnya dialami bukan dari katanya bukan dari pengetahuan makanya orang yang berpengetahuan di masa depan itu adalah bullshit orang yang jual busa orang yang jual omongan orang yang belum tentu benarnya benar karena apa cuma tahu pengetahuan cuma ngapalin cuma dari katanya orang yang pintar teori belum tentu pintar mempraktekannya jadi orang-orang yang wah gak mau pintar begini ayat begitu ayat begitu nah busit kenyataannya dirinya juga kadang-kadang tidak pernah melaksanakannya kaburomaktan indaullah yang takulu malatat alun besar kebencian Allah bagi orang yang berkata-kata dari pengetahuan tapi tidak melaksanakan harusnya kita mengalami dulu terus merasakan muncullah ilmu itulah disebut pengertian pengerti beda kalau pengertian dari dalam kalau pengetahuan dari luar dari luar masuk ke dalam dari membaca melihat mendengar merabak itu pengetahuan kalau pengertian dari merasakan dari menjalani dari memahami suatu perjalanan hidup dari mengalami timburlah pengertian makanya ilmu itu adalah pengertian jadi orang yang belum paham ya kita mengerti pengertian aja orang mencaci maki ya kita pengertian aja kasian karena mereka terbatas ilmunya makanya orang yang suka mencaci-caci apalagi goblok tolol ke orang lain ya kita harus ngerti ternyata dia sedang menunjukkan kegoblogan dan ketowalan dirinya sendiri sedang mempertontonkan gambaran dirinya yang masih proses masih terbatas ya tidak marah sama hater kenapa karena ketika dia mencaci-maki orang lain sebetulnya dia sedang mencaci-maki dirinya sendiri makanya saya berterima kasih kalau ada hater saya berterima kasih sekali karena justru kadang-kadang surga di taman hati kita akan subur jika dilempari tai dilempari kotoran dari ucapan-ucapan mereka semakin banyak kotoran yang keluar dari ucapan mereka semakin banyak celahan semakin subur surga di taman hati kita karena kita menganggapnya mereka itu sedang berproses kita mengerti pengertian tapi kalau cuma tahu kesinggung dikit namanya orang penghinaan ini peleceh tidak berarti orang-orang yang penuh kemarahan masih di pengetahuan ilmunya bukan ilmu masih pengetahuan orang yang tahu Allah belum tentu kenal orang yang tahu Barack Obama belum tentu kenal dengan Barack Obama sekarang ini banyak orang yang tahu tapi tidak mengerti banyak orang yang tahu tapi tidak berilmu bukan ulama tapi ahli kitab ulama itu adalah orang yang berpengalaman orang yang menyampaikan ilmu hasil dari pengalaman yang dirasakan oleh dirinya itulah ulama kalau yang cuma ngapalin dari ayat-ayat dari katanya katanya begini Allah itu begitu itu kan baru pengetahuan itu yang disebut melangit dari bumi menuju langit jadi bahasa-bahasanya melangit bahasa-bahasanya terlalu tinggi membicarakan Tuhan padahal dirinya sendiri baru tahu tidak kenal sama dirinya sama Tuhannya apalagi nah kalau orang-orang yang dari langit memang turun ke bumi karena kita ini makhluk cahaya atau makhluk spiritual turun ke bumi bahasanya membumi yang mudah dimengerti oleh Allah sekalipun karena bahasanya membumi tidak membicarakan banyak tentang Tuhan tapi membicarakan banyak lebih kepada sifat dan karakter diri memperbaiki diri sebelum menuduh orang lain maka tuduhlah diri sendiri sebelum menghakimi orang lain maka hakim dirinya sendiri itulah orang-orang yang membumi karena dasarnya dari langit tapi kalau orang-orang yang terlalu banyak menghayat ketuhanan onani ketuhanan itu kebanyakan bahasanya melangit padahal baru katanya padahal baru pengetahuan belum kenal dengan dirinya apalagi dengan Tuhan semoga kita senantiasa berada dalam kesadaran dan pengertian karena mengerti dan kesadaran satu tahap yang lebih dalam dan semoga kita semua diberi hidayah olehnya senantiasa dilindunginya dan senantiasa berada di dalam bimbingannya terima kasih terima kasih atas persidakannya menonton video saya berikutnya akan terus disampaikan pengertian pengertian yang lebih dalam lagi agar kita mengerti dan memaham hidup juga agar kita kembali kepada diri selalu kembali kepada diri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih